Di hari ke-9 kedatangan Jemaah Calon Haji Indonesia, tiga jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi Malik Fahad, Madinah akibat serang yang jantung. 35 jemaah lainnya pun dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Madinah. Beberapa jemaah calon haji yang tak memakai sendal juga alami kaki melepuh. Mereka biasanya menitipkan sandal di tempat penitipan. Sandal yang berada di depan masjid atau di arah-arah yang telah disediakan, namun tidak jarang juga sandal yang mereka ditipkan hilang atau mungkin tertukar dengan jemaah lain sehingga mereka memutuskan untuk pulang ke pengundokan atau ke hotelnya tanpa menggunakan alas kaki. Nah ini satu hal yang perlu diperhatikan bagi para jemaah, jangan sekali-kali tidak mengenakan alas kaki ketika pergi atau ketika keluar dari gedung atau dari masjid. Untuk persiapan puncak haji di Arafah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia, PPHI, anjurkan jemaah hemat energi. Hingga minggu pagi, 10 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Dengan total jemaah 55.303 jemaah, dengan 138 kloter di Madinah. Ken Lintang melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.